Radian Muhammad ditangkap polisi dari unit 1 Subdi 3 Catan Raspol dan Sumatera Selatan setelah melakukan pencurian di salah satu rumah kos di kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Ciri tersangka diketahui polisi dari rekaman kamera pengawas atau CCTV. Belakangan tersangka diketahui mantan polisi melakukan pencurian bersama temannya yang ditangkap lebih dulu setelah membawa kabur sepeda motor dan televisi milik penghuni rumah kos. Pada polisi tersangka mengaku untuk melakukan kejahatannya sengaja menyewa kamar kos 2 pekan sebelumnya lalu mencuri barang penghuni kos lain. Dari tersangka polisi menyita satu unit televisi hasil curian yang belum sempat dijual tersangka. Kita mengamankan dua pelaku ya, kaitannya dengan satu adalah kasus 363 pencurian yang dilakukan dengan membongkar pintu, lokasinya adalah di kos-kosan di wilayah Kota Besar Palembang. Dua orang pelaku ini bekerjasama, kemudian mengambil TV, namun beberapa hari kemudian salah satu pelaku datang ke sana dengan alasan menginjam motor, kemudian motor itu dibawa kabur, kemudian dijual. Salah satu adalah menurut pengakuan kecatan anggota yang bertugas di daerah Pangkap Litung. Kini tersangka ditahan-ditahanan Polda Sumatera Selatan untuk proses hukumnya.